Intro Saudara kapal LCT Bora 5 yang mengangkut 18 penumpang tenggelam di perairan Tagulandang, Kabupaten Siau, Tagulandang, Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara. Sebanyak 10 orang ditemukan selamat setelah 2 hari mengapung di lautan. Penyidik Direkturat Kepolisian Perairan dan Udara, Polda, Sulawesi Utara menetapkan akoda kapal LCT Bora 5 yang tenggelam di perairan Sitaro sebagai tersangka. Kapal LCT Bora 5 karam karena dihantam gelombang tinggi pada minggu sekitar pukul 21.30 Wita. Korban selamat baru ditemukan pada selasa oleh kapal nelayan KM Mitra Bahari. Setelah berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh kapal patroli Dit Polairut, KP Baladewa 8002, sejumlah penumpang kapal LCT Bora 5 yang selamat menjalani pemeriksaan oleh penyidik Dit Polairut, Polda, Sulawesi Utara. Dari hasil pemeriksaan tersebut, data penumpang kapal LCT Bora 5 melebihi manifest keberangkatan kapal. Penyidik menilai nakoda kapal telah melakukan pelanggaran. Penyidik Dit Polairut juga akan melakukan pemeriksaan terhadap agen dan pemilik kapal LCT Bora 5, serta pemilik barang yang menjadi muatan kapal untuk dimintai keterangan. Kita sudah melakukan beberapa kali gelar dalam hal ini untuk menetapkan status satu orang yang akan ditingkatkan menjadi tersangka terkait dengan kelalaian dan undang-undang layaran. Atas kejadian karamnya kapal LCT Bora 5, dua orang dinyatakan meninggal dunia, enam orang belum ditemukan, dan sepuluh orang selamat. Cemi Anis, Kompas TV, Bitung, Sulawesi Utara Untuk lebih jelas mengenai perkembangan kapal LCT Bora 5 yang karam, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Doni Aray. Doni, hingga saat ini apakah semua korban sudah ditemukan? Baik, Leni dan saudara, hari ini adalah hari ke-enam operasi pencarian enam warga atau enam orang, ABK dan penumpang LCT Bora 5 oleh Basarnas Manado dan Ternate. Untuk proses pencarian hingga saat ini masih difokuskan di area atau kawasan perairan Ternate, tepatnya di dekat Pulau Batang 2, di mana di situ juga ditemukan 12 ABK dan penumpang dari LCT Bora 5 tersebut. Basarnas memberdayakan dua kapal, yakni KM Pandu Dewanata dan KM Bimasena dari Basarnas Manado untuk memaksimalkan proses pencarian. Dan sampai hari ini memang belum ada kabar ke-enam orang tersebut sudah ditemukan, namun pastinya dari pihak Basarnas terus melakukan operasi pencarian. Ya, Doni, nakoda kapal sudah ditetapkan sebagai tersangka. Lalu, apakah juga polisi akan memanggil sejumlah saksi terkait karame kapal ini? Ya, Jelenis dan Sudara, dari hasil penyidikan di Polairut Sulawesi Utara kemarin itu sudah ada satu orang yang ditingkatkan menjadi tersangka, yakni nakoda kapal. Nakoda kapal ini akan ditetapkan tersangka karena diduga melanggar peraturan pelayaran karena dari manifest ternyata ada kelebihan dua orang. Nah, untuk melengkapi proses penyidikan dari pihak penyidik akan memeriksa juga pemilik kapal serta dari argen pelayaran. Demikian, Jelenis. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV. Doni Aray langsung dari Manado, Sulawesi Utara.